Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel Untuk kajian anak-anak muda Di antara anak muda berasal dari Aceh Luar biasa Channelnya Maulizul Akbar Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbil alamin Hamdan kathiran taiban mubarakan dih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa Rasuluhil kirim Allahumma salli segala puji bagi Allah kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya bapak-bapak, ibu, ibu, jamaah salam, maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang hukum orang yang meninggal dunia dan masih tersisa kewajiban zakat apakah meninggalnya menggugurkan kewajiban itu atau tidak dan kita sudah mendapatkan jawaban bahwa jumhur ulama selain mazhab Hanafi mengatakan kematian tidak menggugurkan kewajiban zakat bagi yang belum membayarkan zakatnya ketika kewajiban itu datang jadi tetap harus dibayarkan oleh ahli warisnya walaupun tidak diwasiankan dan itu dianggap hutang kepada Allah SWT membayar hutang kepada Allah lebih utama daripada membayar hutang kepada manusia jadi tidak boleh bagi warisan sampai selesai kewajiban zakat dari simayan jadi karena sebelum warisan dibagi itu ada dua perkara yang wajib dilaksanakan iaitu hutang dan wasiat sedangkan zakat termasuk hutang kalau ahli waris berani membagi warisan sebelum menunaikan zakat milik almarhum atau simayan maka ahli waris itu telah memakan harta dari simayan dengan cara yang batil dan mereka telah mendalimi simayan yang menunggu untuk dibayarkan hutangnya atau zakatnya kepada Allah SWT jadi pandangan yang menyebutkan gugur zakat dengan kematian itu hanya pandangan satu-satunya mazhab Hanafi beliau mengatakan gugur zakat dengan kematian seseorang kecuali diwasiankan namun para ulama bicara masalah gugur zakat itu berarti ahli waris tidak perlu bayar namun dosa ditanggung oleh simayan kalau dia meninggal dalam keadaan sengaja meninggalkan zakat jadi masalah dosa itu masalah pribadi siapa yang meninggal dalam keadaan sengaja meninggalkan zakatnya maka dia menanggung dosanya sendiri oke baik itu sekedar kita ulang apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang terakhir kita lanjutkan berikutnya kita akan bahas tentang adab zakat wa mamnu'atiham nah ini pembahasan terakhir tentang zakat harta iaitu diingatkan oleh para ulama berdasarkan ayat dan hadis tentang adab adab zakat dan pantang larang dalam zakat supaya zakat kita diterima Allah dan sempurna tidak ada penghalang menjadi untuk menjadikan zakat sebagai salah satu amal yang memudahkan kita masuk surga maka kita harus memperhatikan adab-adabnya apa dia iaitu diantaranya ayyukhrijaha tayyibatan biha nafsu jadi zakat itu dikeluarkan dari harta yang baik yang halal tidak boleh mengeluarkan zakat dari harta yang haram dan tidak ada zakat pada harta yang haram seseorang melakukan perdagangan tapi komoditi barang dagangnya adalah barang haram apakah dia punya restoran yang menyediakan makanan haram maka penghasilannya tidak boleh tidak ada zakat pada yang haram seandainya seseorang memperdagangkan narkoban ganja sabu maka tidak ada zakat pada harta yang haram kalau seorang memperdagangkan jasa yang berbentuk maksiat seperti seorang penari penyanyi lalu dia mendapatkan hasil dari sesuatu yang berbau maksiat maka hasil itu pun tidak ada zakatnya jadi ini adab yang harus diperhatikan bahawa tidak boleh mengeluarkan zakat dari harta yang tak baik jadi betul-betul hanya yang baik kenapa begitu Allah itu baik dan Allah tidak terima apapun amal salih kecuali dari yang baik makanya zakat kita kalau kita paksakan keluar dari harta haram itu bukan menyebabkan pahala malah menimbulkan dosa kenapa bisa berdosa kenapa sedekah atau zakat dari harta haram menyebabkan dosa karena kita telah melecehkan kesucian Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita menghinakan Allah seakan-akan Allah itu terima sogok dari hasil ma'asian kita jadi seakan-akan kita berkata kepada Allah ya Allah ini saya memang ma'asian cuma ini ada hasil sedikit tolong terimalah jadi kita menghilangkan menghinakan dan melecehkan kesucian Allah sedangkan Allah maha suci maha baik Allah tidak terima harta-harta yang bersangkut paut dengan yang haram beda dengan manusia manusia pertama melarang seseorang melakukan ma'asian jadi seperti seorang pemimpin melarang jangan tak boleh buat diskoting tak boleh buat apa tempat minuman keras tak boleh tapi begitu hasilnya diberikan ke si pejabat tadi langsung berubah keputusannya jadi manusia itu bisa berubah karena disogok karena manusia sering sekali terjebak di dalam sogokan orang tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menerima itu nah ini ada pertama yang kedua hasil kita adalah pertanian maka padi mungkin kita ada beberapa petak sawah yang kualitas padinya berbeda yang satu sangat bagus yang satu kurang bagus di saat seperti itu disuruh keluarkan zakat dari padi yang bagus dari padi pilihan jangan keluarkan zakat dari yang tidak baik kalau kita seorang peternak kita punya 40 ekor kambing berarti sudah terkena zakat maka disuruh cari kambing yang paling baik untuk kita keluarkan zakat jadi jangan cari yang paling buruk jadi begitulah kejadian habil dan qabin yang Allah terima dari habil kerana habil ketika berkorban dia memberi yang terbaik jadi dalam urusan semua memberi untuk Allah disuruh beri yang terbaik nanti dalam kurban juga begitu disuruh cari yang paling bagus yang paling baik itu sebahagian daripada syarat agar zakat kita diterima oleh Allah subhanahu ta'ala kerana manusia ini cenderung kadang-kadang memilih yang baik untuknya yang buruk untuk orang kalau ada makanan di rumah yang enak-enak dia simpan di rumah yang kurang-kurang enak dia kasih keluar jadi dia tanya dulu sama anaknya dia tanya sama anaknya adik adik ini mau makan tak kalau anaknya bilang tak mau dia tanya sama suaminya jadi yang enak yang kurang-kurang selera kita itu kita kasih kita tangga tapi yang kita sangat suka itu yang kita kasih begitu sifat kebiasaan kita padahal Allah subhanahu ta'ala mengatakan engkau tidak akan menerima kebaikan dari Allah yang sempurna sampai engkau memberi yang terbaik yang kau miliki jadi seharusnya yang bagus-bagus itu yang diutamakan dalam bersedekah berkorban ya paling minimal begini pak kita dapat yang baik orang lain pun baik ini yang yang busuk-busuk kasih kau orang yang bagus-bagus kita simpan itu tak baik kita tidak akan menerima pembalasan Allah yang sempurna sampai kita berani memberi yang terbaik yang kita miliki yang paling kita cintai sampai engkau berinfak dengan yang paling engkau cintai katanya kalau untuk anak yatim yang bukan anak kita kita kasihkan sepeda sepeda anak kita yang sudah bekas jadi kita lihat sepeda ini dah pakai lagi anak tidak mudayung lagi ini dah agak rusak kita kasih ke orang saja kita kasih anak yatim ke orang miskin getang sepeda rusak kita kasih nanti kita bilang orang miskin itu ini kan ada sepeda cuma rim takutuk alinyannya kan ija klo sepih kan ini pun bannya sudah bocor ini pun tulang sepedanya sudah bengkok ini saya kasih saja nanti tolong diperbaiki saja sikit itu kita kasih ke orang jadi orang miskin terimanya untuk perbaiki pun tidak ada wang itu kecenderungan kita begitu kenapa kita ini dibisik-bisikkan oleh syaitan jangan kasih yang terbaik karena yang terbaik masih bisa kita gunakan jarang ada orang yang mengatakan udah jangan kasih itu anak orang miskin tidak boleh kita beli sepeda baru untuk dia jangan kita keluarkan lagi wang dia itu jarang walaupun ada dan mungkin kita termasuk yang jarang ini kita insyaAllah mungkin dah begitu semoga tetapi kebiasaan orang begitu yang karelah-relah jok yang gregut dia tak airung panci sudah hitam pantat panci sudah hitam pantat berlangong itu itu baru kita kasih orang pakai harang mau pakai anda ini ada panci cuma sudah bekas itulah yang kita beri begitu juga zakat kita kasihnya cari kambing yang kira-kira agak pejuk-pejuk jangan itu tidak beradab kepada Allah yang disuruh kasih yang terbaik yang paling kita cintai makanya ibu-ibu ini kan apa yang paling ibu cintai oh suami ibu berikanlah ke orang lain contoh saya ustaz ada yang lebih saya cintai kecuali suami saya tapi ada yang minta suami saya ustaz berikanlah kepada janda yang lain yang kuk lepah jangan suami bekas dikasih ke orang begitu jadi itu adab yang kedua iaitu berikanlah zakat dari harta yang terbaik sebenarnya bukan zakat saja semuanya sedakah kasih yang terbaik kalau beli nasi beli nasi bungkus itu ke orang lain yang miskin suruh pakai dendeng pakai dendeng pakai ayam kari jadi jangan sampai kita yang pakai dendeng pakai mata sapi pakai ayam kari itu dah lengkap satu untuk orang miskin kita beli nasi gurih yang lima riben yang nasi kucing itu itu tak baik sifat kita hati-hati kerana Allah memakai kalimat lan lan itu dalam bahasa Arab tidak akan pernah tidak akan engkau dapatkan kebaikan dari Allah kalau engkau belum berani memberi apa yang engkau cintai baik ini adab yang kedua adalah memberi zakat kemudian yang ketiga ini ada pandangan dari mazhab Hanafi mengatakan zakat itu paling bagus kalau kita memberinya dengan cara menyembunyikannya menyembunyikan itu maksudnya kalau bisa jangan diketahui oleh orang ramai kenapa likaunihi aba'adu anirria untuk menghindari agar tidak terjatuh dalam ria wa'an izla lil faqir dan juga jangan sampai terhinanya orang miskin jadi sebaik baiknya zakat kalau bisa diberi dalam keadaan sembunyi sembunyi artinya tak usah dipamer pamerkan tak usah dikasih tahu di facebook di WA di instagram tak perlu dikasih tahu tentang zakat kita namun mazhab syafi'i dan hanbali mengatakan kalau seandainya tujuan kita men syiarkan zakat agar orang lain teringat untuk membayar zakatnya maka menampakkan ketika mengeluarkan zakat itu lebih afdal lebih baik jadi misalnya kita ingin mengingatkan orang kampung tentang membayar zakat jangan sampai lalai nak bayar zakat lalu kita posting di grup kita mengatakan bahawa saya sudah melakukan kewajiban membayar zakat kepada Allah untuk tahun ini bagaimana dengan yang lain yang baik dua bayar zakat kita tulis di grup supaya orang lain pun jangan sampai lupa bayar zakat kalau itu malah lebih afdal kata mazhab syafi'i dan hambali yang jangan apa yang jangan iaitu memamerkan seakan seakan-akan kita ini orang salih yang selalu taat kepada Allah melalui zakat biasanya hari ini tempat melampiaskan untuk memamerkan zakat itu memamerkan sedekah juga biasanya media sosial foto update status foto di posting ini perkara-perkara yang patut kita hati-hati jadi ini adab yang ketiga sebaiknya zakat itu ditutupi dari pandangan manusia bersambung dengan yang keempat lebih bagus ini adab bukan kewajiban adabnya lebih bagus zakat itu kita wakilahkan kepada orang lain ketika kita mengeluarkannya kenapa khaufus sanat untuk menghindari puji-pujian orang jadi zakat itu kan kita salurkan sendiri boleh kita wakilahkan ke orang boleh kita misal uang zakat gaji kita kita kasih langsung kefakian miskin boleh tetapi diantara adab yang dianjurkan adalah mewakilahkannya ke orang lain maksudnya kita kasih kepada teman kita tolong hantarkan zakat ke Fulan nanti kita kasih tahu sama tukang becah ni tolong hantarkan zakat ke rumah Fulan jangan kasih tahu siapa yang kasih karena kan kita sudah pernah bahas zakat itu tidak wajib terjadinya hijab kabul dalam pandangan jumlah orang nama jadi tidak wajib kita kasih zakat telah saya berikan zakat saya untuk tahun ini dengan jumlah sekian kepada kepada engkau dan seterusnya tidak perlu jadi yang selama ini kita hijab kabul waktu zakat fitrah itu bukan dengan penerima zakat itu dengan orang yang kita wakilahkan kan bahasanya saya berikan zakat saya tahun ini dengan jumlah sekian kepada tengku kepada tengku untuk dibagikan kepada yang berhak berarti kita bukan memberi zakat kepada mustahiknya tapi kepada orang yang kita wakilahkan kalau itu hijab kabul wakilah sedangkan yang dimaksud di sini adalah kita itu tidak perlu hijab kabul langsung dengan penerima zakat asal niat kita sudah berzakat ini zakat sudah selesai di situ makanya paling bagus itu kita suruh orang untuk antarkan zakat kita untuk apa begitu biar si fakir atau orang yang terima zakat itu tidak jatuh ke dalam terlalu menghormati kita jadi jangan sampai dia sangat terkesan lalu dia asal ketemu kita dia cium tangan dia cium kaki leh pupu tidak tahu bagaimana dia buat sehingga kita naik hati kita naik tersanjung apalagi dia cium kaki kita di tengah pasar impress orang lain lihat semuanya masya Allah bapak itu kok dicintai mafakir miskin itu hindari permainan hati itu hindari kalau perlu dia nak usah tahu siapa yang kasih zakat jadi ini yang dianjurkan memang kita tidak ada rencana untuk membangga banggakan zakat tapi begitu kita sudah dikenal dipuji-puji orang mulai kita masuk ke dalam jebakan syaitan nanti ujung-ujungnya ketika kita tidak dipuji beri kita mulai bilang sama orang bahawa orang itu itu saya yang kasih zakat tiap tahun tapi tidak ada terima kasih sedikit pun itu dah mulai itu keluar permainan syaitan dah mulai keluar berarti kita kasih bukan mengharap rida Allah tapi masih mengharap rida manusia disitulah syaitan berhasil menghanguskan zakat kita jadi paling bagus untuk menghindari puji-pujian itu wakilahkan saja ya kita ingat kembali pak pelajaran sebelumnya tentu orang yang kita beri itu tidak jauh-jauh dari tempat sumber harta diingat diingat kembali bahawa makruh atau bahkan haram mengalihkan atau menghantarkan zakat ke tempat orang yang jaraknya melebihi jarak boleh kasar salat itu 90 km kecuali ada hajat khusus ada saudara kita tinggal jauh terlalu miskin itu boleh tapi jangan hantarkan zakat melebihi jarak 90 km karena empat mazhab langsung mengatakan makruh dan sebahagian besarnya haram dia sama kayak kurban itu diantara adab yang hendaknya diperhatikan kemudian adab berikutnya ketika kita membayar zakat sebaiknya kita berdoa agar zakat kita diterima itu adabnya macam-macam doanya boleh dengan bahasa sendiri kita ucapkan Allahumma takabbal minni ya Allah terimalah zakatku ini itu ucapkan doa atau minta ditetapkan hati agar kita terus bersemangat berbuat kebaikan seperti begini lalu adab berikutnya orang yang merima zakat pun disunnahkan mendoakan orang yang memberi zakat kepadanya walaupun dia nak kenal siapa yang beri zakat diantara doanya itu disebutkan di dalam salah satu riwayat hadis iaitu mendoakan orang yang memberi dengan kaliman semoga Allah balas pahala dengan apa yang kau beri dan semoga Allah berkahi sisa hartamu yang tersimpan dan semoga hartamu itu menjadi pembersih dosa nah ini doa kita doa orang-orang miskin kepada orang-orang yang memberi nyazakan bapak sering dengar kalimat di mulut siapa di mulut pengamis di lampu merah di mulut orang-orang yang mengirimkan amplop di kedai-kedai kopi atau di SPBU begitu kita beri itu bagus doa itu cuma sayangnya pengamis habis berdoa dia nak pernah solat jadi mendoakan orang lain yang berbuat baik ke kita sunnah tapi bapak ibu satu catatan jangan minta doa dari orang yang sedang kita tolong jangan minta doa dari orang yang sedang kita minta yang sedang kita tolong kenapa karena itu akan mengganggu keikhlasan kita memberi kepada Allah jadi jadi habis kasih zakat ke orang miskin kita bilang nak berdoa ke lomba pokok jih berterpilih kalinya doakan saya pokoknya mudah-mudahan kali ini mudah-mudahan saya terpilih jadi oleh kotak orang miskin semua berdoa ya Allah semoga bapak jadi oleh kotak segala macam begitu jadi oleh kotak lewat di depan dia dia peduli pun lagi jadi jangan minta doa sama orang yang sedang kita tolong karena itu mengganggu keikhlasan kita karena kalau kita memberi murni karena Allah kalau kita sudah minta nak berdoa kalau dia nak doa maka kita nak berkasi lagi misalnya kata saya berdoa ke berdoa ke berdoa lagi ini yang yang jangan ada berikutnya disuruh segera membayar zakat jadi bayar zakat itu jangan ditunda-tunda kalau sudah datang waktunya segera bayar karena kita dalam harta kita sedang ditunggu oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Allah SWT untuk kita bantu melalui zakat jadi misalnya sudah datang zakat kewajiban zakat bulan ini itu jangan tunda jangan tunda-tunda sampai nak bayar-bayar saya sudah bilang di pertemuan terakhir kemarin zakat itu begitu kita terima sudah datang kewajiban itu kalau bisa jangan melewati sebulan itu sudah selesai kita bayar zakat terus-terus habis semuanya makanya kadang-kadang menumpuk harta zakat milik orang lain di Baitulmal tidak dibagi-bagi itu bisa dosa bagi amil karena pemilik zakat sudah kasih tapi tidak disalurkan kepada yang berhak itu dosa ditanggung oleh amil zakat dia disegerakan kita kalau tidak mau kasih ke amil bayar sendiri tapi segerakan itu sunnahnya begitu segerakan jangan setahun setahun tidak boleh ini khawatir nanti kita meninggal kita belum sempat mendistribusikan kewajiban Allah tersebut sama juga kayak misal ada orang memberi wakaf melalui kita tapi tidak kita gunakan hartanya peng kejok ke peng wakaf diseruh buat ini tapi tidak kita gunakan dua bertahun-tahun tidak gunakan itu bisa dosa bagi kita orang yang diwakilahkan untuk memberi wakaf untuk membagi wakaf atau melaksanakan wakaf baik berikutnya di antara ada berikutnya tidak perlu memberitahu kepada yang fakir tentang siapa tentang bahawa harta itu adalah harta zakat jadikan ini zakat ini sebenarnya sebelah pihak orang yang menerima itu tidak perlu diberitahu bahawa itu adalah harta zakat dah mesti kita kasih tahu nyona zakat dari tidak perlu karena yang penting niat kita berzakat itu sudah disitu sudah terlaksana zakat yang menerima tidak perlu tahu bahawa ini uang zakat uang sedekah karena bagi dia asal sudah jadi hak milik dia boleh gunakan sesuka-suka dia nah itu diantara adab-adabnya tersisa 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 sedikit Pak iaitu tentang pantang larang dalam zakat yang pertama jangan sampai membatalkan pahala zakat dengan manni wal azah jangan batalkan pahala zakat dengan manni menyebut-nyebut mengungkit-ngungkit wal azah dan menyakiti orang yang menerima zakat kenapa bisa batal pahala Allah menyebutkan dalam surah al-Baqarah walatubatilu sadakatikum bil manni wal azah wahai orang yang beriman jangan batalkan pahala zakat mu jangan batalkan pahala zakat atau sedekah mu dengan manni dan azah manni itu mengungkit-ngungkit yang namanya mengungkit-ngkit itu Pak disertai dengan kebanggaan asal sudah arisan kita menyebutkan bahawa Alhamdulillah saya sudah selesaikan zakat ketemu lagi sama orang Alhamdulillah saya sudah keluarkan zakat pokoknya dimana-mana ada orang kita bilang bahawa kita sudah berzakat itu menyebabkan hilangnya pahala zakat semua kebaikan itu jangan bisa diungkit-ngkit sebaik-baiknya berbuat baik adalah menyimpannya cukup antara kita dengan Allah biarlah Allah yang mengingatnya kita tidak usah ingat lagi kalau perlu kita tidak ingat lagi apa yang telah kita lakukan kemarin kalau bentuknya amal salih tapi kalau dosa disuruh ingat-ingat kemarin kapal baru kena lungkun kegop disuruh ingat-ingat kalau dosa kalau berbuat baik habis buat lupakan habis buat lupakan biar Allah yang mengingatnya kalau kita yang mengingat Allah yang lupakan Allah yang lupakan kemudian jangan menyakiti orang yang menerima zakat jadi kita kasih zakat tapi kita mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaannya ini apa yang zakat nyempat zakat yang berkata peruh kebacut ini orang zakat tahu diri sikit ini kalau seandainya nanti datang ke rumah bantu-bantu jangan terima zakat itu sudah menyakiti menyinggung perasaan orang yang menerima zakat itu batal pahala dah ada pahalanya padahal pahala zakat itu besar sekali lebih besar pahala zakat daripada semua sedekah yang sunnah orang hari ini lomba-lomba membayar sedekah sunnah kasih sedekah sana sedekah yang wajib dah lukakan tidak ada amalan sunnah yang bisa melebihi pahala wajib tidak ada amalan sunnah yang bisa melebihi pahala wajib dah ada bapak mahu salat tahajib seribu rakaan tetap pahalanya di bawah salat subuh dua rakaan jadi zakat itu lebih utama makanya jangan ungkit dan jangan sakiti orang yang menerima itu pantangan pertama pantangan kedua iaitu jangan suruh orang yang terima zakat mengambil di rumah kita tetapi kitalah yang mengantarkan zakat ke rumah mereka ini kebiasaan amir-amir yang nak mau bekerja jadi umumkan umumkan di menasah bapak ibu yang sudah tercatat sebagai penerima zakat mohon datang ke menasah besok pagi jam sembilan kami tunggu sampai jam sebelas datanglah orang miskin semua ke menasah yang ajok pengzakit itu tak boleh karena kerja amir menjemput dari orang kaya mengantar ke orang miskin bukan menunggu di rumahnya itu kalau amir yang bagi kalau kita yang punya zakat juga begitu tidak boleh kita telefon orang miskin atau kita suruh pesan sama orang awak datang ke rumah suruh ambil tak boleh tapi kitalah yang mengantarnya ke rumah mereka untuk apa itu untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan mereka jadi jangan mentang-mentang orang miskin itu kita hinakan dengan datang kalau tidak datang dapat dikumpul semua orang miskin makanya menghinakan orang-orang yang fakir miskin itu perbuatan salah satu kesombongannya dengan disuruh kumpul disuruh datang ambil makanya lempar-lempar baju dari atas mobil pak presiden keluar dari pintu kaca mobil dari atas lempar-lempar baju lempar-lempar orang miskin berebut-rebut sampai masuk ke parit yang kurang ajar itu kurang ajar itu di sisi Allah itu dia telah menghinakan seakan-akan bahawa ni orang miskin kumpul muhammad baju satu baju direbut-rebut semuanya itu tak baik dan itu tak dilakukan oleh orang-orang terdahulu Umar bin Khattab mengantarkan harta bayi tulmal diletakkan gandum di atas pundaknya ketika pembantunya mengatakan Umar ya amiral mu'minin wahai Umar amirul mu'minin biarlah kami yang mengangkat gandum itu apa kata Umar jangan kalian tak mampu menanggung dosaku nanti di hari kiamat dia pak makanya Umar ketika meninggal ketika dimandikan itu ada riwayat ininya hitam pundaknya ini hitam dia presiden tetapi dia yang langsung ngantar ke rumah-rumah orang miskin karena takutnya kepada Allah SWT dari presiden orangnya orang miskin suruh datang suruh datang ke istana suruh ambil nanti dibagi-bagi bansos itu pun bansos bukan wang dia tetapi dia gunakan itu alat untuk kampanyanya dia memang beri-beri dah kurang ajar kurang jadi kita yang punya zakat hantarkan ke rumah orang miskin ketuk pintu rumahnya jangan suruh dia untuk mengambil ke rumah kita itu kita muliakan orang miskin perlu kita catat baik-baik bapak ibu kita ini ditolong Allah di hari kiamat karena ada orang miskin di antara kita kita dimudahkan masuk surga karena ada orang miskin di antara kita kalau tidak ada orang miskin susah kita masuk surga tidak ada yang terima lagi wang kita tidak ada yang terima lagi zakat susah kita masuk surga maka berbahagialah ketika Allah beri ni'mat dan kirimkan kebahagiaan itu kepada fakir dan miskin atau orang-orang yang berhak terima zakat baik itu pantang larang yang patut kita renungkan dan kita jalankan jadi biasanya umumkan di penasah yuja tapi ini khusus masalah zakat yang jangan diumumumkan tapi kalau posyandu boleh ibu-ibu yang punya anak barita posyandu di menasah jam 9 sampai jam 12 tolong dibawa anaknya dan bapaknya yang stunting itu silahkan kalau zakat dah boleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati